Halo, selamat bertemu lagi di Indoporgus TV. Saya Kunusen Ponto. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Gilma Hidayana, salah satu penggagas atau pendiri dari organisasi lapor COVID-19. Kita akan berbincang-bincang tentang situasi terkini mengenai perkembangan COVID-19, pandemi di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang membuat saya ketika berbincang-bincang dengan Ilma ini, perasaan saya itu campur aduk antara sedih dan sebel. Sedih karena setiap hari saya membaca di timeline sosial media saya tentang teman, sahabat, keluarga yang sakit, kemudian ada yang meninggal. Dan sebel karena hampir-hampir kita tidak melihat ada salah satu upaya atau upaya yang serius dari pemerintah untuk mengatasi soal ini. Ilma, bisa ceritakan bagaimana kondisi terkini tentang situasi pandemi COVID-19 ini di Indonesia? Silahkan. Ya, kondisinya kita tuh lagi buruk sekali ya. Mungkin ada banyak media yang menyebutkan bahwa Indonesia itu is maybe the next India beberapa waktu lalu. Tapi kalau kita lihat sekarang rasanya kok we are in the same situation yang dimana pada saat India itu kita tahu dari pemberitaan media ya kasusnya tinggi sekali, orang bergelimpangan di jalan, dirawat di jalan. Situasinya sangat buruk. Sangat buruknya seperti ini. Orang itu susah sekali. Kalau sudah sakit, itu susah dapat rumah sakit. Sese, itu sudah susah dapat oksigen. Tapi belakangan ini banyak gerakan relawan yang memberikan bantuan untuk pengisian oksigen gratis dan lain sebagainya. Inilah gotong royong dari masyarakat ya. Saya ngomong dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Kemudian kalau mau cari ICU, ya tunggu orang yang di ICU itu tunggu bed ICU-nya kosong. Bed ICU kosong itu sekarang sangat jarang sembuh. Kosong karena pasien yang ada di ICU sembuh turun di ruang perawatan. Tetapi lebih banyak ketika yang di ICU meninggal. Baru kosong. Dan itu pun tetap cepat sekali ya. pergerakan pengisian ICU. Belum lagi kalau kita ngomongin nakes. Nakes itu sudah banyak yang sakit, sudah banyak terinfeksi juga. Meskipun mereka sudah mendapatkan vaksin Sinovacs dua kali dosis, tapi banyak yang terinfeksi dan banyak yang sakit. Bahkan ada beberapa yang meninggal. Saya nanti bisa buka datanya. Berapa tenaga kesehatan yang meninggal selama bulan Juni ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah gini. Kita punya undang-undang kesehatan nomor 36-2009. Di atasnya lagi ada konstitusi. Di situ menjamin hak atas kesehatan itu masuk sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dijamin sepenuhnya oleh negara. Pemerintah harus adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin itu. Di masa pandemi, masa emergensi seperti sekarang ini, ada yang namanya undang-undang kekarantinaan kesehatan nomor 6-2018. Dan di situ jelas-jelas disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan medis yang semestinya. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang dengan banyaknya orang yang ditolak oleh rumah sakit. Rumah sakit itu tidak akan menolak. Nah, ke situ tidak akan menolak pasien. Kecuali kalau mereka sudah tidak mampu. Kalau kun di Indonesia ya, terutama di daerah Jabodetabek dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Kalau mau ke rumah sakit itu kan masuknya lewat UGD ya. Di UGD itu masuk aja nggak bisa. Harus ngantri dulu. Bahkan sekarang bukan cuma harus ngantri. Setelah ngantri, tunggu dulu jajar-jajar di triase dulu. Dicek pasien mana yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Keberhasilan untuk menyelamatkan pasien itu jauh lebih tinggi itu pasien-pasien mana. Dan lain sebagainya lah. Triase secara teknis saya nggak tahu. Tetapi sudah dilakukan seperti itu. Di rumah sakit pun banyak yang sudah kehabisan oksigen. Ventilator udah, nggak usah ngomongin ventilator. Ventilator udah dari awal Juni kali ya. Kita itu sudah shortage. Nggak susah sekali dapet ventilator. Nggak usahlah ngomong tekanan ruangan dengan tekanan negatif. Jadi kalau orang COVID itu perawatannya ya. Kamarnya itu nggak kayak kalau kita sakit. Di rumah sakit kamarnya nyaman gitu ya. Misalnya kalau beruntung ya ada AC-nya. Nah kalau di wilayah pedesaan udaranya masih sejuk ya nggak perlu ada AC dan lain-lain. Nggak. Kalau idealnya yang sekena COVID ini masuk ke ruangan bertekanan negatif. Jadi panas sekali ruangannya tekanan negatif. Karena dia akan mengambil dan mengfilter menyaring udara yang dihembuskan oleh mereka yang kena COVID. Karena udaranya itu kan bervirus gitu ya. Dimatikan virusnya kemudian diberikan lagi diputar udara yang bersih. Itu panas sekali. Kita nggak usah ngomongin itulah. Itu basic standar perawatan orang sakit COVID. Kalau di masa COVID ini nggak usah ngomongin itu. Ruang perawatan biasa aja yang digunakan untuk merawat orang kena COVID. Udah nggak ada. Saya mau cerita satu cerita tragis ya. Dua hari yang lalu ya. Minggu inilah. Dalam minggu ini. Jadi di minggu ini kami yang ingin saya ceritakan ada dua hal. Sistem layanan kesehatan kita di yang level paling bawah. Yaitu di tingkat puskesmas yang bertanggung jawab dalam membantu masyarakat menolong mereka untuk pengobatan, perawatan, dan juga pengendalian pencegahan COVID di masyarakat di level puskesmas. Yang kedua nanti saya mau ngecerita soal yang di Rumah Sakit Umum Pusat. Nah di puskesmas dulu. Di puskesmas ini minggu ini. Awal minggu ini saya kontak. Jadi ceritanya kami nih di lapor COVID selain kita mengolah data. Ada salah satu divisi namanya Divisi Bantu Warga. Divisi Bantu Warga ini kerjaannya tuh membantu sesama untuk mencarikan akses terhadap layanan kesehatan. Terutama mereka yang kena COVID. Kita tuh kontaknya selalu sama Dinka, sama Rumah Sakit Rumah Sakit, dan lain sebagainya. Nah karena situasinya sudah penuh suatu saat. Jadi kan sekarang ini kalau lo sakit, kita pasti tanya ke gejalanya ringan apa berat. Kalau ringan ya harus prosedurnya kontak ke puskesmas. Lalu puskesmasnya akan ngecek. Itu tanggung jawabnya puskesmas. Nah ini kami ini sudah men-screening ya. Orang yang dulu itu gejala ringan atau gejala berat OTG sekalipun harus diisolasi, dibawa sama pemerintah, diisolasi, ditaruh di Wisma atau di hotel yang memang diperuntukkan untuk mengisolasi mereka yang positif COVID tanpa gejala maupun gejala segera ringan. Sekarang sudah susah, sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah full. Nah puskesmas juga lamban sekali. Tapi lambannya itu bukan karena mereka males pun. Karena di beberapa puskesmas yang kami temui, kebetulan saya ada beberapa kontak langsung dengan beberapa puskesmas, mereka tuh, bu mohon maaf ya kami sekarang udah nggak bisa lagi kunjungan ke rumah. Kami nggak bisa lagi. Jadi vitamin dan obat-obatan pun kalau bisa keluarga pasien ambil di puskesmas. Karena kami kekurangan tenaga. Staff saya itu ada enam orang yang sakit. Yang tiga sudah terkonfirmasi positif, yang tiga masih menunggu hasil PCR nanti sore. Dan ini, cerita ini terjadi nggak cuma di satu puskesmas, di beberapa puskesmas. Jadi tenaga kesehatannya pun sudah kelahan, kelahan. Yang kedua yang di rumah sakit. Ini memilukan sekali. Jadi saya nolong, kebetulan yang lagi piket, aku juga ikut piket ya. Bantu pada waktu itu, bantu ada dua warga yang sakit. Yang satu, didampingin sama teman. Tapi kita pendampingannya tuh jarak jauh ya. Jadi pasien datang sendiri. Jadi begitu minta bantuan kita, kita kontak-kontak WA, terus kita carikan rumah sakit, terus kita anjurkan oke ke rumah sakit A. Nah, itu juga gitu. Ada dua pasien yang datang. Tapi satu pasien didampingi oleh orang yang berbeda. Yang satu, ini setelah ditolak oleh enam rumah sakit, dan sebelum datang ke rumah sakit umum pusat ini, dia sudah jalan dari sebuah rumah sakit di Tangerang Selatan. Lalu dia pergi ke rumah sakit umum pusat di daerah Jakarta Selatan. Begitu sampai di sana, petugasnya bilang, kita udah nggak punya lagi oksigen. Padahal si bapak yang sakit ini saturasi oksigennya udah rendah sekali. Udah 90 atau kurang dari 90, 80 atau berapa gitu. Nah, pada saat keluarga masih tolong dong, tolong dong, tolong dong. Ketika itu terjadi, bapaknya udah meninggal. Satu itu. Itu pada saat kurang lebih jam yang sama ya, itu menjelang maghrib. Kebetulan saya ada, saya kenal nih sama orang. Bapaknya dia baru meninggal siang itu, dan sore ini ibunya kayaknya udah lemes banget. Saya tanya, saturasi oksigennya berapa? Saturasi oksigen udah 89 atau berapa gitu. Akhirnya ya udah, langsung berangkat ke rumah sakit ini tadi, rumah sakit umum pusat ini. Nanti begitu sampai rumah sakit, telepon saya, saya ngomong sama petugas. Akhirnya begitu dia sampai rumah sakit, saya ngomong sama petugas, Pak, tolong ibu ini diterima. Suaminya baru saja meninggal tadi siang. Bapak harus terima. Bu, baik bu, saya terima. Tetapi di sini oksigennya udah habis. Kita nggak bisa ngasih oksigen. Tapi tolong diterima deh. Asal dapet pertolongan pertama lah, infus ke atau apa. Saya, gimana ya? Kun kalau lu lagi nolong orang. Masalahnya adalah, lu tahu ada kewajiban pemerintah itu sebenarnya memenuhi hak atas layanan medis. Tetapi lu mengalami langsung bahwa ternyata itu tidak dipenuhi. Bahkan sampai mengakibatkan orang mati. Karena, hanya karena, ya mungkin takdir itu kalau kita ngomongin takdir kan tergantung ikhtiarnya sejauh mana. Nah, tergantunglah aliran menerjemahkan takdirnya ini seperti apa. Kita ngomongin layanan medis ini adalah yang utama dan itu menentukan apakah seseorang bisa hidup sehat, apakah seseorang bisa hidup. Nah, akhirnya saya kontak ke Mentes. Kebetulan saya ada kontak dengan Mentes. Saya kontak Mentes, Pak, ini saya lagi ngantuin pasien di rumah sakit A. Kenapa kok nggak ada ini? Kemarin katanya, oh, segini ya. Oke, saya akan cek di rumah sakit tersebut. Dia cek. Nggak lama kemudian, si pasien bilang ke saya, keluarganya. Bu, makasih banyak ya. Udah dapet nih sekarang, saya disuruh tunggu. Udah diobservasi, disuruh tunggu. Terus saya telpon. Di situ ada berapa pasien? Ada sekitar sepuluhan orang yang menunggu. Udah dapet semua belum? Saya sih yang disuruh tunggu. Yang lainnya tuh belum. Terus, tolong dong kamu bilang ini semua harus dimasukkan. Jadi, artinya apa sih? Masa ya lu harus kenal sama Mentes untuk mendapatkan layanan kesehatan? Gue pun nggak kenal sebenarnya. Ya, gue kenal karena pekerjaan-pekerjaan ini. Kami sering mengkritik, kami sering memberikan masukan. Tapi, kali ini saya minta tolong dia. Kenapa kok laporannya ke dia, oksigen itu nggak langka, tetapi pada kenyataannya habis. Nah, satu lagi, sorry agak banyak, satu lagi, beberapa hari kemudian, saya juga nganterin satu orang pasien ke sana. Dan ketika saya ngomong sama petugas, Ibu, saya minta maaf ya. Kami sudah kehabisan kursi roda, kami sudah kehabisan bed, dan kami sudah kehabisan oksigen. Jadi, Bapak ini saya terima, tetapi tidurnya di bawah. Jadi, sama sekali tidak ada pertolongan oksigen dan lain sebagainya. Habis semuanya. Itu situasinya. Artinya, ini benar-benar kolaps. Artinya lagi, pemerintah yang memang tidak benar-benar serius dalam mengendalikan pandemi, dan juga mencegah pandemi ini. Dia abai. Jadi, artinya sebenarnya, kalau pemerintah itu serius, sejak awal dalam menangani kasus ini, sebenarnya kasus ini bisa diatasnya, atau paling tidak bisa diminimalisir, tidak seperti saat ini. Betul sekali. Jadi, kalau orang public health, dan orang kesehatan, kita itu belajar soal prevention and control. Di Amerika kan ada CDC, Center for Disease Control and Prevention. Jadi, memang itu. Jadi, infectious disease itu, itu bisa dicegah. Supaya kita tidak perlu mengendalikan. Dicegah dulu. Nah, kita, ini nih, ini kita ngomong kayak gini terus, dari bulan Januari 2020, sampai sekarang bulan Juli 2021. Ayo dong pencegahan. Dan pencegahan itu masih terus bisa, harus tetap dilakukan ketika sedang berlangsung. Ketika melakukan tindakan kuratif, itu pencegahan itu harus tetap dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, jadi, kegagalannya di situ. Saya juga nggak tahu kenapa kok pencegahan ini sama sekali tidak dilakukan. Mungkin sudah dilakukan, tetapi sama sekali tidak optimal. Dan sama sekali tidak kuat gitu ya. Sebaliknya, justru yang kami lihat, pemulihan ekonomi itu jauh lebih diutamakan pada saat banyak masyarakat yang sengsara dan menderita akibat infeksi COVID-19 ini. Kalau lihat secara perbandingan ya, Amerika ketika dibawa Trump, ketika COVID-19 ini mulai muncul di Amerika, dia punya sikap yang menolak sains, mengutamakan teori konspirasi, kemudian melihat bahwa Amerika itu kuat karena penduduknya itu bisa lebih rajin berdoa gitu ya. Bahkan wakil presidennya itu mengundang para tokoh agama Kristen itu untuk berdoa bersama-sama di gedung putih untuk menangkap COVID ini. Tapi kemudian yang terjadi adalah COVID begitu merajal adalah dan Amerika itu adalah salah satu negara yang paling mengalami masalah dalam hal penanganan COVID-19, sehingga jumlah angka kematian kan mencapai lebih dari 200 ribu orang. Hal yang sama juga terjadi di Brazil. Ini Presiden Jair Bolsonaro ini juga sepertinya mirip dengan Trump, anti-sains, kemudian percaya teori konspirasi dan tidak sungguh-sungguh dalam menangani COVID-19, dan Brazil adalah salah satu negara yang juga paling parah dihajar oleh pandemi ini. India juga hal yang sama gitu ya. Bagaimana Modi ini juga, walaupun dia lebih baik dalam hal percaya kepada sains ketimbang Trump, tapi dia juga orang yang sangat rasis, diskriminatif gitu. Yang mengakibatkan India, kita tahu bersama lah, dihajar COVID-19 juga dengan sangat parah. Nah Jokowi ini kan punya hal yang mirip gitu ya. Sejak awal kan tanpa tidak percaya dengan sains, kemudian percaya bahwa Indonesia ini kebal dari COVID-19 karena orangnya beragama, beriman, dan seterusnya. Tiga pemerintahan di atas, yang pertama itu Trump, Bolsonaro, dan Modi ini kan kanan, pemerintahan yang sayap kanan. Sementara Jokowi ini agak susah kita bilang sebagai pemerintahan sayap kanan. Tapi kenapa dia memiliki kemiripan dengan tiga pemerintahan ini sehingga penanganan COVID-19 ini tidak secara sungguh-sungguh sejak awal diprioritaskan, dan malah lebih memikirkan aspek ekonomis seperti yang kamu bilang tadi itu. Kalau kenapanya saya enggak bisa ini ya, saya enggak dalam kapasitas untuk bisa menjawab itu ya. Kenapa kok Jokowi bisa seperti itu. Tetapi kenyataannya ya, kalau kita lihat dulu kan Jokowi itu salah satu wali kota yang sangat bagus berprestasi sampai ketika dia jadi gubernur tuh banyaklah prestasi yang bagus yang dia cekat gitu. Yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat gitu ya. Dan kalau sekarang, kalau saya hanya bisa melihat dari sisi kesehatan masyarakatnya, wabah atau penyakit menular seperti yang sedang kita alami ini ya, COVID-19 itu penyakit menular. Dan sudah ada ilmunya, ilmu penyakit menular. Itu dipelajari. Siapapun yang masuk di perguruan tinggi atau sekolah di ilmu kesehatan, kesehatan masyarakat, itu mereka mempelajari. Terutama orang kesmas ya. Orang kesmas itu mempelajari kesehatan populasi, bagaimana sebuah penyakit menular itu bisa dicegah, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara pengendaliannya. dan ranting ilmunya itu banyak sekali, termasuk salah satunya epidemiologi. Artinya, ketika kita mengalami adanya wabah atau adanya penyakit menular, yang harus kita lakukan adalah meresponnya dengan berbasis pada evidence, pada ilmu, pada ilmu penyakit menular tadi, pada ilmu bagaimana supaya kita bisa mencegah, kita bisa melakukan modeling misalnya. Ketika sudah ada wabah di Wuhan, kemudian menyebar di Italia, lalu di Jepang dilaporkan, di Malaysia, di Filipina, di Singapura, dan lain sebagainya, tapi Indonesia belum. Nah, itu sudah telat banget, itu sudah aneh sekali. Dan malah pejabat negara, kan menyangkal ya, ketika researcher dari Harvard memprediksikan bahwa COVID itu sudah ada di Indonesia sejak bulan Januari, tapi marah lah pemerintah, malah aduh itu nggak terima lah ya, dengan hasil hasil kajian ilmu pengetahuan itu dia malah nggak terima. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja, saya kira presiden itu mesti jadi panglima tertinggi dalam pengendalian dan pemberantasan pandemi ini ya. Dan seorang pemimpin yang mengendalikan pandemi, dia harus percaya pada sains, dia harus percaya kepada saintis yang independen langkah berikutnya. Jangan kok tidak percaya, tetapi satu, membiarkan teori-teori konspirasi sama narasi-narasi yang jauh dari sains berkembang gitu. Seperti kita kebal karena kita beragama, karena kita minum empon-empon, karena kita makan nasi kucing, minum susu kedaliar, dan lain sebagainya yang secara saintifik itu belum terbukti kemanjurannya. Tapi juga malah mengembangkan narasi-narasi yang seperti itu, sayangnya, artinya udah jelas kan, tidak berlebihan lah kalau kita bilang bahwa pemimpin kita ini agak-agak tidak percaya pada sains. Dan akibatnya the cause of ignoring the scientific findings itu mengorbankan puluhan ribu rakyatnya meninggal akibat tertular infeksi virus corona ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah lebih dari 50 ribu orang yang meninggal ini sepertinya hanya dilihat sebagai statistik saja, sebagai angka, sebagai data statistik. Oh, hari ini ada yang meninggal berapa? hari ini ada 400 orang, hari ini ada 30 orang atau 50 orang yang meninggal di luar rumah sakit karena melakukan isolasi mandiri di rumah, kemudian meninggal. Hari ini ada berapa? Jadi terbiasa saja, semakin lama angkanya semakin tinggi dan kita dibuat jadi biasa orang meninggal. Itu buat pemimpin-pemimpin kita itu hanya statistik saja, jadi nggak ada harganya, nyawa rakyat itu nggak ada harganya. Padahal kalau ada sahabat kita pergi, kita kenal dia, itu bukan cuma angka, kita itu kenal dia, kita kehilangan orang, teman yang diajak diskusi, kita kehilangan termasuk kehilangan kemungkinan pencapaian-pencapaian jika dia itu bisa diselamatkan. Preventable ini sebenarnya, jadi sebenarnya preventable disease ketika pencegahannya itu dilakukan. Makanya ada namanya panduan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Ini pencegahannya nggak dilakukan. Pengendaliannya pun juga sangat minim. Testingnya sangat rendah. Testing kita itu pun cuma sekitar 50 ribuan, 60 ribuan. beberapa hari terakhir ini di saat kasus tinggi. Pernah juga malah di bawah 30 ribu, padahal kasusnya sudah tinggi sekali. Testingnya itu seolah-olah tidak dijalankan menurut saya. Padahal testing ini penting sekali supaya kita tahu angka yang sebenarnya orang yang terinfeksi itu berapa. Kalau kita tahu angkanya, jadi kita tahu berapa banyak pengobatan, berapa banyak tenaga kesehatan yang harus kita keluarkan, yang harus kita siapkan untuk merawat mereka-mereka ini. Tidak dilakukan. Yang bisa saya komentarin dari sisi itunya saja, saya melihat politik komitmennya untuk mengendalikan pandemi ini tidak kuat. sebagai orang yang terlibat aktif dari perspektif medis, bagaimana kamu melihat debat antara isu kesehatan, memprioritaskan isu kesehatan, misalnya dengan lockdown, sama dengan isu soal ekonomi. Kalau ini di lockdown, maka ekonomi tidak akan jalan, akan timbul keusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. saya melihat, saya paham kalau negara itu kalau ekonomi tidak jalan, ekonomi tidak stabil, pasti akan mempengaruhi kestabilan politik. Dan sayangnya, itu kan situasi normal, bukan situasi emergensi seperti sekarang ini. Kita sudah menjalani satu setengah tahun ini, ternyata dibuktikan bahwa ekonomi itu didahulukan, benar-benar didahulukan. ketimbang kesehatan masyarakat. Dan hasilnya sekarang ini yang kita panen, apa kurang bukti lagi? Kurang banyak lagi orang yang meninggal, karena memang yang meninggal itu bukan siapa-siapanya penggede-penggede bangsa, bukan siapa-siapa elit politik bangsa kita, jadi mungkin mereka tidak merasa kehilangan. Dari situ kita tahu betapa mereka tidak menghargai sesama manusia, betapa mereka tidak menghargai nyawa, dan betapa mereka tidak menghargai kesehatan. Kosnya terlalu tinggi, itu namanya mereka selfish, kalau mereka memikirkan kestabilitas politik, politiknya siapa sih? Ketika masyarakat lu sehat, ketika lu bisa berhasil menyelamatkan penduduk, dan juga mencegah yang lain, penduduk lu juga, supaya mereka tidak terinfeksi. Maka, kalau mereka sehat, mereka pasti senanglah sama pemerintah, mereka pasti mendukunglah, dan ketika mereka cepat sehat, mereka akan kembali bekerja, kembali produktif, ekonomi pelan-pelan akan stabil, dan politik mengikuti. Ini silahannya kan enggak. Peristiwa ditangkapnya Mensos, karena korupsi dugaan korupsi Bansos, Juliari, dan beberapa pejabat lainnya, termasuk beberapa kepala daerah, itu mencerminkan bahwa kepentingan politik itu masih dibawa, dan justru menggunakan kesempatan pandemi ini untuk mengedepankan kepentingan politik mereka. Uangnya dikorupsi, bisa dicek sendirilah, mungkin nanti dengan Narsum lain yang lebih Asia. Ngomongin korupsi dana Bansos, ngomongin korupsi alat kesehatan, ngomongin korupsi vaksin, dan lain sebagainya, kita lihat afiliasi mereka itu kepentingan politik mana, partai politik mana. Itu harus dicek juga. Ini kan bukti, ini bukti bahwa mereka hanya peduli dengan dirinya, kelompoknya, golongannya, dan aliansi politiknya. kalau berdasarkan penjelasanmu tadi, dengan cara kerja pemerintah yang seperti itu, prediksinu kira-kira berapa lama ini? Situasi yang pandemi yang sangat tinggi ini, ini bisa bertahan. Artinya situasinya akan memburuk seperti ini akan berapa lama? Oke. Kalau bisa diaturannya misalnya bisa turun gitu. Saya bukan modeler, saya bukan biostatisien ya, tapi saya baca dari beberapa ahli, kolaborator lapor COVID juga, sudah melakukan modeling juga ya. Situas kalau begini-begini aja, termasuk mulai hari ini kan kita melakukan PPKM darurat ya, pengetapan tapi lebih ketat, tapi ya kita lihat lah transportasi masih 70%, sektor esensial juga masih beberapa, masih 50%, dan lain sebagainya. Kalau memang seperti ini kayaknya sampai akhir tahun ini tidak akan selesai. Akhir Juli ini aja diprediksikan, ada yang memprediksikan bahwa jumlah kasus itu akan meningkat sebentar, saya cek datanya. Akhir Juli ini aja bisa lebih dari itu bisa lebih dari 1,5 juta. dan kalau dibiarkan itu pada puncaknya itu sekitar bulan menjelang bulan September. Itu skenario terburuk ya. Skenario terburuk itu artinya ya begini-begini aja, tidak ada peningatan, tidak ada pencegahan, tidak ada pengetatan, tidak ada peningkatan testing gitu. Akhir Oktober lah kurang lebih situasinya tetap akan tidak terlalu berubah. Ini dengan skenario yang kurang lebih sama seperti sekarang ini ya. Tadi 1,5 juta itu apa? Yang terinfeksi atau yang meninggal? Yang meninggal. Yang meninggal. Jadi itu. Sekarang pun juga yang meninggal tidak tercatat itu kan banyak sekali. Kami tadi pagi baru aja merilis ini ya merilis kita bikin rilis media kita melihat jumlah kematian di luar rumah sakit ya. Orang meninggal tanpa dapat layanan rumah sakit tapi kita melihat ngambil datanya dari sosial media dari media masa dan juga dari laporan yang masuk ke kanal lapor COVID. Selama bulan Juni ini itu lebih dari 260 orang yang meninggal di luar fasilitas kesehatan. Itu yang tercapture oleh kami berdasarkan pemberitaan di media masa berdasarkan beberapa keyword di sosial media dan beberapa laporan yang masuk ke kanal buat kami. Sekarang ini kan Mbak Arti inisiatif warga itu menjadi sangat inisiatif warga itu sendiri apa mencukupi atau tidak Yuma? Kami sejak 1 Juli sudah mengibarkan bendera putih kita sudah deklar bahwa kita udah nggak bisa lagi bantuin kita nggak mampu kita nyerah jadi kita sampaikan kalau misalnya butuh bantuan mencari rumah sakit silahkan menghubungi puskesmas rumah dinas kesehatan Pemda wali kotanya bupatinya atau menterinya atau presidennya langsung jadi kami nggak bisa lagi membantu itu sebenarnya sudah kami sampaikan sejak tanggal 29 atau 28 Juni ya bahwa kami udah tidak mampu lagi membantu dan tapi ternyata yang yang memberikan apa yang minta tolong ke kami itu masih banyak sekali gitu jadi kami susah menolak akhirnya kita putuskan tanggal 30 Juni kita membuat pengumuman bahwa mulai 1 Juli lapor COVID sudah tidak mampu lagi membantu kami minta maaf sebesar-besarnya dan saat ini banyak sekali inisiatif relawan ya di Jogja itu ada Sonjo Pak Rimawan dan rekan-rekan beliau kemudian ada komunitas Gus Durian kalau nggak salah dan banyak ya yang juga sudah give up gitu nggak bisa lagi membantu karena memang ini sebenarnya bukan role kita ya kami tuh memang willing to contribute gitu tetapi ketika kita mencoba membantu menjadi hub gitu ya menghubungkan antara kebutuhan pemenuhan hak atas layanan kesehatan masyarakat dengan penyedia layanan medis yang dilakukan oleh pemerintah penyedia layanan medisnya ini sebenarnya udah tidak mampu menampung permintaan jadi kita stuck di tengah-tengah nggak bisa kita membantu mereka kita kembalikan kepada yang ini aja yang seharusnya bertugas memenuhi kebutuhan hak atas kesehatan warga negara itu siapa di bagian terakhir ini mungkin sulit sekali ya situasinya benar-benar sudah parah dan hampir buntu begitu ya untuk penyelesaian secara cepat dan mendesak agar supaya pandemi ini kufannya bisa turun tapi berdasarkan pengalaman selama ini dalam menangani menemani dan membantu para korban ini kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan masyarakat atau rakyat atau wangcile itu selalu menjadi korban atas ketidakadilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saya merasakan itu masyarakat yang kecil itu pasti akan menjadi korban ada satu contoh soal vaksinasi tadi kita belum sentuh soal vaksinasi vaksinasi di Indonesia itu juga agak bermasalah karena pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan prinsip equity jadi kalau lu mau melakukan vaksinasi di era emergency itu harus dilakukan berdasarkan prioritas kerentanan sebuah kelompok mulai nakes yang tua yang komorbid yang tinggal di daerah dengan penularan tinggi itu harus didahulukannya berdasarkan itu bukan berdasarkan anda jurnalis jadi Pak Presiden Jokowi pada saat itu mengalokasikan 5.000 dosis untuk jurnalis misalnya itu awal-awal sekali ketika pemerintah bersamaan melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan kemudian kalau pun ini seleb atau youtuber ya pun pasti akan divaksin duluan padahal pada saat yang sama banyak sekali lansia yang belum divaksin lalu saya ketemu sama seorang teman baik sekali dia orangnya dan dia bilang oh ya saya mau pergi ke liburan oh oke ya oh tapi udah divaksin ya udah oh enggak saya mau pergi liburan kemudian kami sekeluarga udah divaksin udah se ART-ART semua udah divaksin satpam supir semuanya udah divaksin oh gitu yaudah kita mau pergi jalan-jalan sebentar lah soalnya jenuh kasian anak-anak oh oke ya hati-hati itu teman-teman baik lah pada saat dia bercerita seperti itu dalam hati saya itu benar-benar sedih sekali karena saya cek ya kemudian saya cek background cek ini teman saya ini ya saya tahu dia orang berada tapi siapa dia ternyata dia terafiliasi dengan salah satu kejabat besar dia saudaranya atau ponakannya atau anaknya atau apa gitu nah saya tuh langsung sedih oh gitu ya jadi orang yang tidak memiliki afiliasi dengan penguasa mereka akan mati karena mereka tidak memiliki kekebalan tubuh dari vaksin maka mereka rentan terinfeksi kalau sudah rentan terinfeksi ya rentan sakit pasti akan terpapar kalau sudah terpapar pasti memiliki potensi yang lebih tinggi untuk jadi terkapar dan meninggal sementara orang yang sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap apapun gitu ya misalnya gerakan sosial kepedulian kemanusiaan dan lain sebagainya misalnya gitu ya hanya karena dia memiliki afiliasi dengan penguasa dia mendapatkan lah privilege satu lagi yang ingin saya sampaikan berdasarkan situation report minggu ini yang dikeluarkan oleh WHO untuk wilayah di Indonesia kita semua bisa melihat cakupan vaksinasi sebenarnya cakupan vaksinasi ini bisa dilihat juga di situs Kemenkes di situ kita bisa melihat kalau ngomongin vaksin ya Anda lihat daerah mana saja yang tenaga kesehatannya itu mayoritas belum divaksin Aceh Sulawesi Selatan dan Papua paling tinggi tapi masih banyak lagi pulau-pulau lainnya atau provinsi-provinsi lainnya Maluku dan lain sebagainya juga masuk di dalamnya tenaga kesehatan di ketiga pulau ini oke lah bilang aja kasusnya rendah tetapi that is not the case karena kematian di Aceh sekarang lumayan tinggi dan banyak sekali tenaga kesehatan yang meninggal juga di Aceh apalagi di Papua benar-benar marginalized benar-benar jangan-jangan terstruktur kenapa kok gak ada vaksinasi buat tenaga kesehatan kenapa kok tidak mencukupi dan lain sebagainya ini tuh tidak bisa ditawar ini pencegahan sebenarnya untuk melindungi tenaga kesehatan supaya bisa merawat ketika ada orang yang terpapar tapi data menyebutkan bahwa Aceh Sulawesi Selatan Papua masih banyak sekali tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi sementara youtuber selebriti pekerja kreatif pekerja seni jauh lebih besar kalau Anda lihat di target vaksinasi jumlah target vaksinasi para pekerja publik di sini itu dimasukkan seniman selebriti youtuber pedagang itu dimasukkan sebagai pegawai publik jumlahnya jauh melampaui target vaksinasi sementara target vaksinasi untuk nakas target vaksinasi untuk klansia jumlahnya masih belum mencapai target susah sekali mau ngomong sedih banget kesel dan marah gitu ya waduh tapi terima kasih banyak Irma atas kesediaanmu untuk berbagi pengalaman dan cerita mengenai penanganan covid yang amburadul di Indonesia ini dan mudah-mudahan kita hanya bisa berharap supaya muncul muncul kesadaran dari pihak pemerintah untuk bisa segera memberikan prioritas kepada mereka yang berhak kita tidak tahu bagaimana cara membuat pemerintah itu sadar kalau di Amerika kesadaran pemerintah itu muncul ketika yang lama diganti dengan yang baru yang baru lebih percaya pada sains lebih cepat lebih prioritas dan lebih masif bekerjanya sehingga vaksinasi di Amerika itu sekarang adalah salah satu yang nomor satu di dunia saya kira tapi gini Kun-kun sorry sekarang ini DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya karena lonjakan kasus yang luar biasa minggu ini itu sudah ada percepatan vaksinasi jadi siapa saja boleh vaksin asal 18 tahun ke atas jadi sedikit telat tapi ini kabar bagus semoga berita baik ini bisa diikuti oleh pemerintah di daerah di tempat-tempat yang lain sekali lagi terima kasih Irma semoga tetap bisa beraktivitas dengan baik dengan sehat dan jaga kesehatan selalu sekali lagi terima kasih banyak Irma salam terima kasih banyak terima kasih banyak